eh maker dulu ya guys apa bilangnya Hai Assalamualaikum guys menghadapi keadaan wabah di Singapura Jangan lupa mempersiapkan diri sendiri untuk melindungi diri seperti memakai masker dan jangan lupa sanitizer mesti dibawa kemana-mana kalau kita lihat di atas seperti ini sebenarnya kalau kita lihat ada yang pakai ada yang tidak sebenarnya masker diperuntukkan sebenarnya masker itu dipakai untuk orang-orang yang sedang sakit tapi untuk yang sehat tulis aja hai 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 usaha dulu guys selanjutnya apa yang terjadi kita tidak tahu yang penting usaha teman-teman jangan lupa pakai side hai 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 eh koronan apa virus Mana masker rawak? Mana masker? Tawakkan saya. Tawakkan Allah saja. Ustazah, Alhamdulillah. Khair, khair. Mana masker? Kita dalam keadaan Alhamdulillah, baik-baik semua. Walaupun coronavirus sedang mewabah, mana-mana menerang anda? Coronavirus di Singapura, ke mana? Kita sama-sama saja. Kita sama-sama saja, kita sama-sama saja. Kita semua semua. Ini tawakkan Alhamdulillah semua. Tawakannya tinggi saja. Tapi sebetulnya Kak Singapura sudah aman. Aman juga. Kalau aman tidak ada di rumah. Keluar saja semua. Sekarang, Angke pun pakai masker. Kita sedang dalam bus, menuju pulang ke rumah. Lepas kerja langsung balik rumah. Coba. Saya dengan kawan saya nih. Ya. Yuk, Ustazah, Radia. Ustazah? Ya. Apa pendapat anda tentang coronavirus sekarang ni yang bawa bakat Singapura juga? Ataupun kat dunia? Alhamdulillah di Singapura ini, coronavirusnya masih terkawal. Jadi siapa yang sakit, Ataupun rasa dirinya sakit, sepatutnya duduk di rumah saja. Jangan keluar pergi kerja, jangan ke mall, di rumah. Dan kalau nak keluar pun ke doktor, harus pakai masker. Awek, yang sihat tak boleh pakai masker? Boleh saja. Kalau saya rasa perlu pakai, yang pakai. Tapi pemerintah Singapura kata, yang pakai masker itu, kebanyakan yang sakit atau tidak dihatihan lah. Supaya dia punya virus yang tidak mendular ke orang lain. Thank you so much. Guys, untuk kiat-kiat supaya kita terhindar dari virus corona, lihat sini. Sering kering, cuci tangan, lepas itu kalau di luar rumah, jangan lupa pakai sanitizer. Juga jangan lupa minum vitamin C dan I untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Dan gunakan selalu masker jika punya masker. Kayak ini ya. Tuh, ini tawakal Allah. Sya Allah. Terima kasih. Terima kasih.